Selamat siang semuanya, saya Adriel Gialanta, akan mempresentasikan hasil laporan skripsi saya implementasi mobile di Eldraw Peer-to-Peer untuk memenuhi aspek multi-device pada lokal first, real-time collaborative whiteboard. Untuk presentasi kali ini, akan melalui pendahuluan, sedikit literatur, metodologi, desain dan implementasi, hasil dan analisis, dan penutup. Pada pendahuluan, saya akan membahas latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, batisan masalah, dan tujuan penelitian. Pertama-tama untuk latar belakangnya sendiri, dimulai dari popularitas aplikasi kolaboratif dengan arsitektur client-server yang meningkat, seperti Google Docs, atau Trello, Slack, dan segala macam. Namun, client-server ini memiliki batisan-batisan seperti response time yang lebih lambat dibandingkan dengan peer-to-peer yang dibawakan pada konsep lokal first software. Maka telah dikembangkan aplikasi kolaboratif dengan aspek-aspek lokal first software untuk sistem operasi Windows, yaitu TL Draw, peer-to-peer versi desktop. Namun, versi desktop ini belum memenuhi aspek multi-device dari lokal first software, karena terbatas pada OS Windows saja. Dia tidak bisa dijalankan pada OS-OS lain seperti macOS, Linux, atau Android, segala macam. Maka implementasi yang dapat digunakan untuk memenuhi aspek multi-device ini adalah progressive web app. Namun, kebergunaan dari perangkat mobile untuk memenuhi aspek multi-device ini masih dipertanyakan apakah cukup layak untuk digunakan pada perangkat mobile. Maka pertanyaan penelitiannya adalah, mengapa diperlukan implementasi mobile untuk aplikasi TL Draw peer-to-peer? Lalu bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi TL Draw peer-to-peer untuk mobile device? Yang terakhir adalah, form faktor apa yang paling cocok digunakan untuk menggunakan aplikasi menggambar kolaboratif? Batasan masalahnya, TL Draw peer-to-peer versi POA yang dikembangkan memiliki fitur yang sama dengan TL Draw peer-to-peer versi desktop, jadi tidak ada penambahan atau pengurangan fitur. Lalu desain antarmuka pengguna atau user interface tidak dievaluasi karena tidak berbeda dengan desain. Jadi yang berbeda mungkin hanya experience penggunaannya saja oleh pengguna. Yang terakhir, tujuan penelitiannya adalah membuat implementasi dari TL Draw peer-to-peer yang memenuhi aspek multi-device dari local-first software dan mencari tahu form faktor apa yang paling cocok digunakan untuk menggunakan aplikasi kolaboratif whiteboard seperti TL Draw. Selanjutnya, masuk ke istudia literatur. Saya akan membahas local-first software, progressive web application, four-factor, dan usability. Pada local-first software sendiri adalah konsep perangkat lunak yang dirancang untuk mengutamakan kepemilikan pengguna atas perangkat lunak dan data yang digunakan. Jadi ada tujuh aspek dari local-first software ini. Pertama, dia harus cepat secara, dia harus bisa responsif, tidak terbatas oleh loading screen, segala macam. Lalu dia dapat digunakan secara offline, jadi pengguna harus terkoneksi kepada internet. Lalu dia mempunyai aspek collaboration, berarti pengguna dapat berkolaborasi dengan pengguna lain, baik secara real-time, lalu longevity. Berarti aplikasi dapat digunakan jauh setelah support dari developer itu selesai. Jadi misalkan sudah tidak ada update, segala macam, tapi aplikasi masih dapat digunakan oleh pengguna. Lalu security and privacy, berarti data-data yang digunakan aman dan dapat dikontrol oleh pengguna. Tidak kebocoran data, segala macam. Lalu ownership, berarti pengguna memiliki hak atas perangkat lunak yang digunakan dan data yang digunakan. Kalau misalkan pada sistem software as a service yang klien server kan, pengguna hanya memiliki hak untuk menggunakan aplikasi, tapi tidak memiliki hak untuk memiliki aplikasinya. Lalu untuk yang terakhir, multi-device. Berarti aplikasinya dapat digunakan pada berbagai macam perangkat, seperti misalkan laptop, lalu dapat digunakan lagi pada perangkat lain seperti handphone atau tablet. Selanjutnya ada Progressive Web Application. Merupakan konsep aplikasi berbasis web yang dapat memberikan pengalaman penggunaan seperti aplikasi native. Jadi, Progressive Web Application ini memiliki kriteria tambahan di atas yang harus dimiliki oleh aplikasi berbasis web. Seperti dilayankan oleh HTTPS, lalu memiliki file manifest yang diisi sesuai ketentuan tertentu, memiliki icon dan memiliki service worker. Namun, browser yang berbeda memiliki variasi dari kriteria-kriteria di atas. Jadi, misalkan seperti service worker, itu jatuhnya opsional. Cuman kecuali untuk browser berbasis chromium. Jadi, untuk browser-browser lain itu dia harus adilai. Selanjutnya, form factor. Form factor itu merupakan spesifikasi desain fisik seperti ukuran, bentuk, antarmuka dari sebuah perangkat. Antarmuka seperti antarmuka input atau antarmuka output. Pokoknya, bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan device tersebut. Namun, batasan antara form factor tidak terlalu jelas. Jadi, terkadang ada device yang dikategorikan sebagai tablet. Cuman, dia memiliki ukuran yang mirip dengan laptop misalkan, atau yang kecil. Terus, dia mempunyai keyboard fisik yang dapat dicepat pasang. Jadi, kadang-kadang tidak terlalu jelas batasannya. Namun, format format factor juga dapat mempengaruhi pengalaman penggunaan aplikasi. Seperti misalkan perbedaan antara laptop dan smartphone, yang jelas-jelas selain ukurannya, smartphone tidak memiliki keyboard fisik atau misalkan mouse sebagai alat lunjuk layar. Selanjutnya, usability atau kebergunaan. Merupakan atribut kualitas yang mengukur seberapa mudah dan nyaman antarmuka pengguna dari sebuah aplikasi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam keadaan tertentu. Jadi, ini usability mempunyai atribut-atribut yang mengukur seberapa baik sebuah aplikasi yang dapat digunakan dalam konteks tertentu. Jadi, tabel di bawah merupakan 37 atribut dalam 5 kategori yang dikembangkan oleh OREO FACI. Ini khusus, model ini khusus untuk aplikasi mobile kolaboratif. Dan dalam penelitiannya dipakai untuk membandingkan aplikasi kolaboratif menulis seperti Google Docs dan contoh lainnya Zoho Docs kemarin. Selanjutnya adalah metodologi. Akan bahas tahapan penelitian, skenario pengambilan data, instrumen penelitian, dan metrik evaluasi. Tahapan penelitian ini dimulai dari perumusan masalah menggunakan penelitian terdahulu, penelitian yang dimulai oleh Nathaniel Doan. Ini dia yang mengembangkan TLDR peer-to-peer versi desktop. Lalu, setelah membaca penelitiannya, dikeluarkanlah pertanyaan penelitian yang telah saya jabarkan sebelumnya. Lalu, dilanjutkan dari pertanyaan tersebut, bagaimana cara memecahkan pertanyaan tersebut dengan meng-compare, contrast, criticize, synthesize, dan summarize penelitian-penelitian lain. Seperti pada contohnya tadi penelitian tentang usability dan model-model yang digunakan. Lalu, dikeluarkan landasan teori yang digunakan untuk merancang dan mengembalasi dari sistemnya. Dari situ, dikeluarkan metrik yang digunakan, lalu instrumen-instrumen seperti survey dan TLDR peer-to-peer versi PWA. Lalu, pada evaluasi sistem, menggunakan instrumen yang sudah dikembangkan, menggunakan survei, dan survei di-evaluasi dengan metrik yang telah ditentukan. Hasil survei dianalisis dan dikeluarkanlah kesimpulan dan saran. Lalu, untuk senario pengambilan data, TLDR peer-to-peer ini akan diuji pada rangkat dengan form factor desktop, tablet, dan smartphone. Jadi, untuk perangkat form factor desktop, ini komputer pribadi, basically. Yang penting, punya layar di atas 13, paling enggak 13 inch ke atas. Lalu, dia punya keyboard fisik, dan dia ada alat tunjuk mouse. Lalu, untuk tablet dan smartphone, perbedaannya, perbedaan paling besar adalah layar. Jadi, untuk smartphone, dia punya layar average size yang lebih kecil, sekitar 5,66 inci diagonal. Lalu, untuk tablet, dia agak lebih besar sedikit, maksimal mungkin 10 inci. Untuk pengujian dilakukannya, dengan cara melakukan sejumlah tugas, jadi responden akan melakukan sejumlah tugas terlebih dahulu, lalu mengisi questionnaire kebergunaan untuk mengevaluasi pengalaman pemakaian TLDRO peer-to-peer pada perangkat mobile. Instrumen penelitian yang digunakan, jadi, aplikasi TLDRO versi desktop digunakan pada desktop, dan versi PWA digunakan pada perangkat mobile yang memiliki form factor, tablet, dan smartphone, seperti alat uji coba. Lalu, versi desktop digunakan pada sistem operasi Windows, dan PWA digunakan untuk perangkat dengan sistem operasi lainnya karena dijalankan melalui browser. Setelah pengujian, pengguna mengisi questionnaire kebergunaan. Pertanyaan dalam questionnaire membandingkan penggunaan suatu fitur pada form factor tablet dan smartphone dengan form factor desktop. Selanjutnya ada metrik evaluasi yang digunakan dan alasan-alasannya. Jadi, ada navigability, effectiveness, efficiency, dan minimal workload. Itu karena perbedaan ukuran layar dan antar muka menghasilkan perbedaan dalam cara penggunaan menggunakan aplikasi. Lalu, compatibility. Aplikasi dijalankan pada environment yang berbeda, satu pada Windows, dan satu lagi pada browser. Interoperability itu masih nyambung dengan compatibility, namun lebih berfokus kepada file yang dihasilkan dapat digunakan dalam versi-versi lainnya. Untuk mobile friendliness atau form factor friendliness, apakah aplikasi nyaman digunakan pada suatu form factor. Untuk availability, berarti versi PWA dapat digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Lalu reliability, meng-evaluasi kestabilan dari versi PWA. Response times dan responsiveness kurang lebih mengukur seberapa baik aplikasi meresponse input dan seberapa cepat dia mengeluarkan outputnya. Untuk desain dan implementasi, berikutnya implementasi PWA, implementasi service worker, dan perbandingan implementasi. Untuk implementasi PWA, kurang lebih seperti ini. Jadi, ada server yang menjadi host untuk static file-nya karena logic aplikasi dan service worker berada dalam file JS dan itu merupakan file static yang dipublish oleh hernia. Jadi, pada JS setelah browser merequest static file, aplikasi langsung dapat dijalankan. Kurang lebih, traffic akan melalui service worker terlebih dahulu sebelum ke internet. Selanjutnya implementasi service worker. Ini pertama, service worker akan menangkap, akan diregister saat menangkap load event, lalu saat proses ini, dia akan berganti ke install event, akan mengeluarkan install event, dan service worker ini akan meng-call function open cache dan meng-add semua URL yang dibutuhkan oleh aplikasi. Lalu untuk fetch event saat melakukan reload segala-galanya. Dia akan pertama menuju ke cache terlebih dahulu sebelum dia mencari file di server. Jadi, kalau misalkan ada di cache, dia langsung return aset-nya. Kalau nggak ada, dia ke server baru return aset. Selanjutnya ini perbedaannya. Tidak ada perbedaan yang sejimikan. terhadap UI pada PWA dan desktop selain menubar tipis di versi desktopnya. Nah, ini untuk hasil dan analisis, untuk hasil pengujian. Jadi, respondennya kurang lebih 60% pria, 40% wanita, rata-rata umur 22 tahun, lalu smartphone, 60% Android, 40% IOS, untuk tablet sekitar 70% iPad, sisanya, eh, 70% Android, sisanya iPad. Nah, ini untuk hasil pengujiannya dapat dilihat bahwa nilai dari, nilai median dari tablet sedikit lebih tinggi dari yang nilai median smartphone. Ini dapat dilihat untuk analisisnya, pada analisisnya, grafik yang, dilihat ya, grafik yang tablet memiliki paling tidak pengalaman yang sama atau lebih daripada yang smartphone. ini untuk sistem quality, navigability, segala macam, dia karena ukuran layar lebih kecil, jadi pengguna cenderung menyentuh, salah menyentuh artifak saat ingin melakukan scrolling atau zoom atau mencari artifak lain. Lalu, untuk sistem quality, dia karena pengguna tidak dapat menggunakan mouse atau keyboard, mereka kehilangan kapabilitas shortcut dari aplikasi, lalu penyimpanan penggunaan file cukup baik pada kedua device, namun terdapat lag pada perangkat yang lebih tua, kemungkinan disebabkan banyaknya artifak atau koneksi peer-to-peer-nya. Ukuran layar yang lebih kecil dan hilangnya antar muka input seperti keyboard fisik dan mouse menjadi sebab ketidaknyamanan pada pengguna. Lalu, untuk service quality-nya, file drop peer-to-peer dapat digunakan tanpa internet, namun kadang-kadang terdapat bug saat load, jadi UI-nya kadang-kadang tidak muncul, namun jika di-refresh dan menghapus history, muncul lagi. Lalu, untuk kategori performance, ukuran layar yang lebih kecil menyebabkan responden banyak membuat kesalahan dan menyebabkan kelambatan karena dia harus lebih banyak zoom dan scroll untuk melakukan aktivitasnya. lalu untuk effort-nya secara garis besar sesuai dengan kategori sebelumnya, pengguna mengeluarkan lebih sedikit tenaga saat menggunakan tablet, kayak karena layar yang lebih besar dan menggunakan pen input membantu menjadi membantu pengguna untuk mengakses beberapa shortcut yang hilang, kalau misalkan mereka hanya menggunakan touchscreen menggunakan jari. Untuk kesimpulan dan sarannya pada penutup, implementasi mobile dari tiap draw peer-to-peer yang dibuat agar pengguna tidak lagi terkunci pada perangkat dengan form factor desktop saat menggunakan aplikasi memenuhi aspek multi-device dari konsep local software namun versi PWA dibuat agar implementasi perangkat mobile dari tiap draw peer-to-peer dapat digunakan pada berbagai macam perangkat yang tidak terbatas sistem operasi evaluasi terhadap form factor perangkat dilakukan karena terdapat perbedaan pengalaman penggunaan secara garis besar form factor tablet dan smartphone dinyatakan dapat digunakan untuk mengoperasikan TL drop peer-to-peer dengan baik namun penggunaan tablet memiliki sedikit keuntungan karena ukuran layar yang lebih besar sarannya adalah mengimplementasikan room dan mode offline karena pada saat pengujian sering terjadi sync yang tidak diinginkan dari klien TL drop peer-to-peer lain yang masih aktif dan sudah tidak digunakan sekian untuk presentasi saya jika ada pertanyaan baik terima kasih banyak Adriel atas pemaparan kurang lebih 20 menit berikutnya saya mempersilahkan kepada para pengunci mungkin yang pertama saya persilahkan Pak Rizal untuk memberikan komentar dan setengahan oke terima kasih Pak Hilman ya Adriel kalau dari judulnya kan disebutkan bahwa tugas air ini tentang implementasi mobile TL drop peer-to-peer bagaimana Anda mengimplementasi mobile TL drop ini jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi maaf saya scroll dulu ke atas saya menggunakan progressive web app agar TL drop ini bisa digunakan pada perangkat-perangkat lain jadi untuk sistem Android dan iOS segala macam ini menggunakan progressive web app ini nah TL drop yang aslinya seperti apa apakah dipungkus atau dibuat ulang TL drop yang aslinya yang peer-to-peer yang desktopnya Pak ya peer-to-peer desktopnya jadi jadi ini dipungkusnya jadi kalau misalkan TL drop peer-to-peer yang desktopnya dia akan implementasikan buat peer-to-peernya CRDT-nya segala macam terus dibungkus menggunakan elektron jadi untuk yang ini kurang lebih saya ngelepas bungkus elektronnya lalu saya ubah menjadi progressive web app biar nah yang dibungkus tadi apa jadi kalau yang desktop dia akan gunain elektron sebagai backendnya biar dia bisa dijalankan di desktop di windows berarti untuk yang implementasi PWA ini saya lepas dari bungkusan elektronnya lalu saya ubah saya tambahkan service worker dan manifest manifest lainnya agar menjadi progressive web app dan dapat dijalankan pada device lain oke itu yang gak kelihatan ya yang melakukan seperti apa gitu kan apakah anda code dari ulang misalnya ataukah anda hanya implementasikan front endnya aja gitu kan ataukah seperti apa itu gak kelihatan tuh jadi yang saya implementasikan disini hanya service worker saja berarti hanya service worker nya aja berarti core nya itu menggunakan TLDRAW yang memang udah ada gitu ya ya jadi TLDRAW sendiri itu sebuah package react untuk front endnya untuk front endnya package react lalu untuk peer-to-peer nya sudah dikembangkan oleh doan pada skripsinya pada penelitiannya nah yang digunakan disini yang udah peer-to-peer nya berarti ya iya yang sudah peer-to-peer nya karena ingin memenuhi local first software oke nah itu perlu di ini ya perlu di apa perlu di perjelas lagi gitu ya apa hubungannya antara yang TLDRAW yang tadinya awalnya package react terus juga ada peer-to-peer dikembangkan sama penelitian sebelumnya gitu ya terus yang anda kerjakan disini apa gitu jadi step-by-step nya itu kelihatan gitu kalau disini kan tiba-tiba langsung aja gitu ya gak jelas nih yang dilakukan apa gitu ya nah itu jadi gak apa jadi gak kelihatan gitu ya modelnya seperti apa oke berarti yang dilakukan itu sebenarnya kayak ngebungkus yang peer-to-peer nya gitu ya supaya ada service worker yang anda buat tinggal manggil ke sana gitu ya ketika misalnya ini kan untuk ini ya untuk whiteboard whiteboard ya jadi ketika menulis sesuatu itu cuma dilempar aja ke service yang udah ada gitu ya ya jadi dilempar ke implementasi peer-to-peer nya oke implementasi peer-to-peer nya itu berada di dalam sebuah server kah gitu ya maksudnya sebuah service server di server di cloud gitu ya ataukah jalan di dalam si mobile application nya atau gimana kalau misalkan yang peer-to-peer nya kalau saya lihat dia dia pakai library EJS jadi dia ntar dia kalau misalkan saya liatin lagi apa nya network traffic nya dia bakal dia bakal cari koneksi dulu ke PAS Hiroku buat buat nyari peer nya mungkin terus baru baru dapetin klien lain ya kalau peer-to-peer kan berarti di sisi klien ya harusnya ya iya makanya yang anda jadi yang dilakukan sama si service worker itu dia nyari peer-to-peer yang dimana enggak yang dilakukan sama service worker nya itu cuman dia cuman nge-save the static file nya aja yang diputuhkan untuk menjalankan aplikasi static file yang dibutuhkan oh disave ke lokal jadi misalkan berarti itu yang nanti akan dijalankan di sisi klien nya iya itu yang dijalankan di sisi klien jadi kalau misalkan setelah setelah initial load nya kalau misalkan pengguna tidak punya koneksi internet aplikasi masih dapat digunakan oke berarti ini file.js ini kan sebenarnya yang peer-to-peer ya iya file.js ini yang su.js ini kan sebenarnya bukan yang mana kalau yang jadi kalau misalkan itu karena peer-to-peer nya ada termasuk fitur dari di L-draw sebelumnya jadi itu itu bukan termasuk bukan termasuk batasan di luar batasan dari penelitian ini tapi kan perlu dijelaskan juga gitu modelnya seperti apa gitu berjalan modelnya itu file ada file tsx juga file typescript js juga implementasi CRDD dan fitur sebenarnya ada disitu tapi dia gak lewat service worker karena dia gak minta aset sama sekali ke servernya itu perlu dijelasin ya di gambaran jelas ya jadi cara kerjanya kayak gimana sih gitu kan supaya kan gak semuanya ngerti tentang TL-draw peer-to-peer itu seperti apa gitu dan gak mungkin nyari-nyari ke skripsi atau tugas air sebelumnya gitu ya jadi harus dijelasin juga disini gitu ya ini si TL-draw peer-to-peer itu jalannya seperti apa mungkin dari TL-draw nya sendiri gitu ya TL-draw nya seperti apa contohnya kayak gimana terus yang peer-to-peer itu berjalannya seperti apa gitu ya kan tadi bisa offline berarti kalau offline kan semua file-file.js dan aset-asetnya itu udah ada dulu berarti kan disimpan di case-nya lokal gitu ya nah itu berarti nanti kalau misalnya di jalan dari tablet berarti kan disimpan di case-nya tablet gitu misalnya nah itu modelnya sepertinya juga perlu ditulis perlu digambar gitu jadi dia bisa jalan offline gara-gara seperti ini gitu ya nah nanti jadi kejawab gitu ya bahwa kenapa bisa multi-device ya sebenarnya ada PWA-nya tadi gitu kan dan PWA-nya itu gitu ya sebenarnya gak ngurusin masalah peer-to-peer-nya kan dia cuma ngurusin masalah tampilan kan ya dia cuma ngurusin masalah ya pokoknya semua static file-nya static file buat peer-to-peer-nya static file buat front-end-nya itu semua disave dulu ke case ya itu kan itu urusannya PWA-nya berarti ya ya urusannya PWA-nya nah itu yang perlu dijelaskan gitu ya si PWA-nya itu nanti ngapain aja gitu oke nah berarti yang peer-to-peer yang sebelumnya itu dia gak ada fungsi untuk nyimpan ke case-nya gak ada dia dia harus di run gitu ya dia di run gitu jadi yang sebelumnya itu ada dua ada peer-to-peer buat koneksi antara client-nya terus ada CRDT-nya buat buat apa continuous file jadi buat file dari TL-drown-nya sendiri dia bakal disimpan ke index DB dari browser-nya jadi untuk untuk data yang digenerate sama pengguna seperti gambarnya sama static worker-nya ini penyimpanannya terpisah oh itu penyimpanannya terpisah ya berarti gambar-gambarnya pun disimpan di iya jadi di atau berbeda ya di tempat yang berbeda nah terus mekanisme yang Anda gunakan itu untuk nyimpan-nyimpan static file-nya yang dilakukan sama PWA ini jadi satu berarti sama gambar-gambar yang dibuat sama pengguna atau gimana beda Pak jadi kalau ini dia masuknya ke cache kalau yang gambar-gambar ini dia masuknya ke ke local storage gitu ya iya ke local storage index sistemnya dia pakai index DB kalau yang data digenerate sama pengguna kalau ini masuknya ke cache browser oke cache browser berarti memang kalau misalnya masuknya ke cache browser ketika dia online bisa jadi dia ngedownload update-nya iya bisa jadi cuman disini nggak diimplementasiin karena kalau misalkan ngeliat dari fetch-nya tadi dia langsung nge-request ke aset dulu sebelum dia nge-request ke server kan jadi kalau misalkan dia mau nge-update sebenarnya ada dua cara jadi ada pertama dia nge-request ke server dulu kalau misalkan mau nge-buat manual dia nge-request server dulu terus nge-compare terus dia nyari di cache ada atau nggak terus dia nge-compare apakah ini versinya sama atau nggak kalau misalkan beda pakai versi yang dari server cuman kalau misalkan cara kedua dia ada tool namanya workbox itu buat management service worker dia jadi dia dia nge-nimpen semua hasil dari II file yang di-publish sama framework-nya jadi misalkan react.js ini nge-publish sekian file JS sama sekian file CSS itu bakal langsung disimpen semua sama tool workbox ini buat nge-precache terus dia bakal nge-mah juga hash dari hash dari file-file ini jadi kalau misalkan ada perbedaan hash antara klien sama server dia bakal nge-update jadi teman kalau misalkan diimplementasi ini gak di gak diimplementasi apanya buat otomatis update kayak gitu oke berarti untuk masalah update-update itu gak di bukan skopnya dari sini ya iya oke terus kalau lihat dari pertanyaan penelitiannya kan mengapa diperlukan implementasi mobile device TLDO peer-to-peer itu sebenarnya bukan pertanyaan penelitian ya jadi baiknya pertanyaan penelitian itu dikaitkan dengan judulnya gitu ya jadi judulnya tadi kan oke yang nomor dua bagaimana cara implementasi aplikasi TLDO peer-to-peer untuk mobile device dua itu bagaimana berarti sesuai dengan ini sesuai dengan pertanyaan yang kedua judulnya itu yang kedua kan aspek ininya kan multi device gitu nah itu yang dijadikan pertanyaan penelitian tuh harusnya tuh jadi pertanyaan penelitiannya dua itu gitu ya bagaimana implementasi TLDO peer-to-peer di mobile device kedua itu bagaimana implementasi mobile device-nya gitu nah itu dijawab ya dengan penggunakan PWA dan sebagainya itu yang seharusnya ditulis ya jadi ini nanti tolong diubah juga nih pertanyaan penelitiannya dan itu apa di bagian kesimpulan juga ya itu dijawabnya dengan tadi untuk pertanyaan penelitian yang pertama dijawabnya ini yang di sidang kayaknya belum ke-update ya yang di-update yang di-email ya ya di-update yang di-email di kesimpulan dan sarannya itu ya menjawab yang tadi kesimpulannya menjawab yang apa yang ditanyakan di tadi pertanyaan penelitian ya nanti tolong diubah juga tuh disesuaikan oke terus effort paling besar yang dilakukan apa aja berarti untuk effort effort maksudnya effort dari tugas akhir ini ya dari keseluruhan yang Anda buat keseluruhan jadi effort paling besarnya pertama nyari jadi sebelum saya ke PWA jadi ada ada rapper juga untuk untuk mobile device kayak saya lupa namanya apa jadi kayak elektron tapi untuk mobile device tadinya jadi perlu dipercobaan saya antara pakai itu atau enggak PWA terus yang kedua nyari model yang cocok model disability yang cocok untuk untuk penelitian ini karena kan ya ini karena spesifik mobile device dan kolaboratif aplikasi aplikasi kolaboratif terus yang ketiga melakukan survei dan apa uji coba kebergunaan oke tadi yang masalahkan ada berbagai macam tuh yang bisa dilakukan gitu ya untuk implementasi mobile dari apa selain PWA gitu ya nah itu harusnya kan itu ditulis juga disini gitu alternatifnya apa aja sih gitu ya oke misalnya dengan membuat aplikasi yaudah bikin aja mobile application gitu misalnya itu kan salah satu opsi pakai PWA gitu ya pakai model apa react native gitu misalnya atau pakai apapun gitu ya yang memang bisa jadi opsi nah itu dibandingkan gitu ya nah dibandingkan kenapa akhirnya milih ke model yang PWA ini nanti kelihatan gitu jadi itu kan udah dilakukan ya sebenarnya ya cuman emang gak ditulis tuh jadi sebaiknya ditulis juga gitu ya jadi pilihan-pilihannya ada apa aja terus nanti akhirnya mengerucut ke oke saya milih menggunakan PWA ini gitu ya nah itu itu harus jelas karena jangan tiba-tiba oh yaudah tiba-tiba harus memakai PWA gitu alasannya apa itu kan gak jelas itu nanti perlu ditambahkan juga terus untuk usability testingnya kenapa gak pakai kan biasanya kalau disini banyak memakai sistem usability scale SUS gitu ya itu disini kenapa gak pakai model kayak gitu saya nemu yang model ini dia lebih lebih spesifik aja untuk beberapa kebutuhannya kayak misalkan navigability sama dia punya attribute yang lebih spesifik untuk beberapa fitur yang digunakan dalam aplikasi apa aplikasi kolaboratif dan use case yang digunakan pada pelitian ini tuh emang aplikasi mobile kolaboratif walaupun bukan untuk menggambar tapi untuk menulis itu juga perlu dibandingkan ya dengan model usability yang udah ada gitu jadi gak tiba-tiba langsung menggunakan ini jadi intinya sih pilihan yang Anda gunakan untuk tugas airi ini perlu jelas asal-usulnya kayak gimana gitu ya dan ditulis juga di laporannya oke itu aja dari saya Pak Hilman saya kembali lagi terima kasih Pak Rizal atas komentar dan tangkapannya berikutnya saya persilahkan kepada Pak Bayu ya terima kasih banyak Pak Hilman dan buat Adriel ya selamat mungkin saya ucapkan selamat dulu ya sudah sampai tahap ini tidak oke mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah ditanyakan juga dan ya saya mungkin coba melanjutkan ya kalau mungkin kalau dari awal saya baca gitu ya baca dari upstack lalu latar belakang gitu ya nah ini juga jadi mungkin sama sih komentarnya intinya saya enggak mungkin enggak jelas ya jadi kayak motivasinya itu apa sih sebetulnya kalau dari awal kan tentang mungkin kolaboratif ya populer terus apalagi sinaranya terus tiba-tiba itu TLD TL Draw ya TL Draw peer-to-peer nah apa ya oke lah mungkin sampai ke situ sebelum sebelum mungkin menyebut itu ya TL Draw peer-to-peer apakah ada mungkin jenis aplikasi yang serupa yang katakanlah misalnya kayak mungkin kalau untuk yang whiteboard ya kolaboratif whiteboard itu banyak ya gitu kan nah kenapa coba yang diambil itu case-nya TL Draw peer-to-peer diketukkan kalau 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 untuk yang apa namanya whiteboard kolaboratif yang peer-to-peer yang lain ada apa enggak sih sebetulnya saya belum kalau misalkan dari dari apa namanya dari paper local software sendiri mereka juga ngebuat kolaboratif kalau enggak saya mereka juga ngebuat kolaboratif whiteboard CRDT dengan peer-to-peer cuman saya belum belum menemukan informasi atau apa-apa yang dimana segala maksud saya harus kamu harus memang ini menceritakan dulu terbelakang motivasinya karena jangan tiba-tiba wah ini ada TL Draw peer-to-peer kenapa itu itu pasti jadi pertanyaan ngerti maksudnya dan mungkin juga kenapa peer-to-peer saya juga enggak tahu mungkin ini diluar dari batasan masalah cuman setidaknya pasti tadi juga ada beberapa pertanyaan karena peer-to-peer dan sebagainya walaupun mungkin itu bagian-bagian dari pekerjaan kamu tapi setidaknya perlu diulas juga kalau ini juga disebut mungkin pekerjaan siapa Nathaniel terus enggak ada yang harus cerita apa-apa tiba-tiba nyebut Nathaniel siapa artinya perlu ditambah informasi yang melatar belakangi motivasi motivasi seperti itu di abstrak juga harus ada jadi saya tidak menemukan alur berpikirnya alur berpikirnya dari soalnya buat orang awam kalau saya juga enggak baca mungkin baca abstraknya aja masih belum jelas ada versi Windows oke terus mau ngapain gitu kan dibuat ininya dan apa namanya nanti yang jadi oke lah dibuat mobile katakanlah kamu yang buat mobile terus nanti ininya apa jadi perlu ditambahkan mungkin aspek seperti itu oke terus yang mungkin ini juga pertanyaan apa namanya tadi kan mungkin berangkat dari aspek multi device kalau dari saya enggak tahu cuman kan local first jadi kan berangkat dari local first local first itu memang intinya ya semua datanya di local dulu terus baru nanti disinkronisasi ya enggak tahu lah apakah itu nanti sifatnya apa namanya sinkronisasi otomatis atau manual cuma kan kalau enggak salah yang intinya kan spiritnya kayak gitu ya datanya di sendiri gitu nah terus ya ke multi device ini apakah memang multi device ini maksudnya dia harus beda jenis device atau atau ada beberapa device gitu kan karena mungkin kalau misalnya disebut sebagai local first yang apa nanti bisa sinkronisasi datanya gitu kan ya kalau kalau ada apa namanya pengguna yang dia punya versi client windows itu pun mungkin sudah cukup gitu kan itu sudah dibilang itu bisa dibilang multi device enggak jadi kayak ada beberapa user yang dia pakai versi desktop juga itu definisinya multi device juga enggak itu kalau misalkan saya ngambil definisi yang dari paper local first jadi use case dari multi device itu jadi pengguna dia bisa melakukan aktivis misalkan dia ada di luar atau melakukan aktivis lain dia bisa on the go misalkan dia bisa menggunakan perangkatnya dia yang dia bawa saat itu misalkan yang lebih praktikal daripada desktop atau laptop gitu ya jadi misalkan dia bawanya tablet atau smartphone jadi ya itu yang digunakan saat itu lalu data dari desktop atau smartphone ini dapat disync atau digunakan lagi pada perangkat desktopnya dia laptopnya dia saat dia ingin melanjutkan pekerjaannya secara lebih serius misalkan oke nah itu juga mungkin harus ditambah ya di latar belakang ya karena karena enggak jelas artinya kenapa sih kamu harus buat posisi mobile-nya gitu oke multi device jadi skenario yang tadi itu enggak muncul gitu oke ya kan terus nah tadi juga ada disebut ya tentang PWA alternatifnya apa sih sebetulnya ini juga ini juga hal yang tiba-tiba muncul gitu PWA kenapa pakai PWA jadi kalau misalkan saya pakai tadi yang saya bilang apa rapper juga kayak misalkan yang elektron untuk smartphone-nya jadi untuk membangun buat versi IOS buat versi IOS atau iPad-nya saya enggak ada saya enggak ada device-nya gitu kan dia harus dia mereka harus pakai buat nge-export ke iPad atau ke apa buat ya nge-export ke iPad atau ke IOS kan harus pakai perangkat Apple juga kalau enggak salah jadi saya jadi tes case-nya juga jadi lebih terbatas karena saya cuma bisa ngetes di perangkat Android aja kalau kayak gitu oke kalau kalau apa kalau tadi yang saya saya juga mungkin saya juga kurang paham ya kalau dalamannya ada pilnya kayak gimana implementasi jadi kan kalau yang disebut tadi makanya nih sebenarnya perlu juga nih dijelaskan ya arsitekturnya kalau tadi disebut kan static files-nya aja ya service worker-nya itu kan jadi kan intinya di PWA kamu pakai service worker-nya ya kan intinya kan nah service worker-nya itu menggantikan elektron tadi nah terus dia yang apa namanya nge-cache ini kan static file ya ya nah sebetulnya ada enggak sih hal teknologi lain atau cara lain yang bisa digunakan untuk melakukan fungsi tersebut gitu loh oke ya kan selain service worker-nya oke ada enggak misalnya kira-kira kalau misalkan untuk PWA kalau misalkan konsep PWA-nya sendiri kayaknya sih saya belum menemu lagi sih Pak kalau misalkan ya kan kalau yang fungsinya nge-cache ya Pak kalau fungsinya nge-cache static file segala macam saya enggak menemu lagi jadi antara dia bikin aplikasi yang benar-benar native atau enggak ya dia bikin PWA ya hybrid dari hybrid karena aku tipe hybrid dari native sama web app biasa kalau web app biasa misalnya gitu web app biasa bisa enggak sih sebetulnya melakukan itu atau misalnya tapi yang di ini ya versi bisa jadi kalau misalkan saya pakai web app biasa dia kan tadi ada perbedaannya jadi kalau misalkan kalau misalkan saya pakai versi PWA jadi dia kurang lebih bisa di install ke device-nya jadi dia jadi dia tetap pakai browser engine-nya sebenarnya kalau misalkan desktop kan juga pakai browser engine cuman dia ngilangin UI-UI dari browsernya itu jadi kayak misalkan search bar atau bookmark bookmark bar itu kan enggak ada jadi jadi kesat dan dia bisa di jalanin atau diluncurin dari desktop dari apa desktop device-nya jadi kayak icon tinggal ngeklik icon terus dia jalan sendiri dia separate Windows dari browser yang kita pakai jadi bedanya PWA sama web app biasa yang ngebikin PWA lebih mirip native itu ya kayak gitu ya terus kalau misalnya pakai react native gitu kan misalnya gitu ya ada enggak sih hal yang misalnya kalau yang cross platform juga ada beberapa opsinya gitu kan mungkin enggak sih misalnya kayak gitu hal-hal fungsi-fungsi yang tadi kan kalau mungkin kan sebetulnya untuk local version pakai storage lokal atau database lokal itu mungkin bisa lah gitu ya kan mungkin yang enggak tahu juga sih saya tadi cuma artinya tidak terlalu mengandalkan si service broker-nya juga gitu ya kalau tadi lihat kalau tadi lihat sih ya apa itu untuk static file-nya aja gitu mungkin sebetulnya mungkin bisa gitu kan nah itu mungkin tadi ya tadi sama seperti yang disarankan Pak Rizal jadi perlu di di eksplor dulu gitu ya kemungkinan-kemungkinannya apa aja bisa enggak sih pakai misalnya cross platform react native foto flutter misalnya gitu kan plus minusnya apa gitu loh dan atau misalnya native bener-bener native gitu ya atau ya web aplikasi biasa gitu kan nah jadi ketemu nih gitu kan kenapa PWA jadi enggak tiba-tiba aja langsung PWA gitu oke sama sebetulnya ini sih apa namanya tadi juga udah ditanya ya tentang tentang evaluasinya cuma oke sebelum disitu deh tadi juga tadi sudah ditanya juga peer-to-peer ya peer-to-peer ini saya juga penasaran sih tadi katanya enggak enggak sempat dicoba juga ya apa namanya untuk kolaboratifnya gitu ya kolaboratifnya iya jadi ngetesnya ini single player jadi karena karena jadi yang dites di penelitian si rumah kan dia dalam dalam enclosed environment lah ya jadi kalau misalkan yang sekarang saya cobain dengan pengguna-pengguna ini kadang-kadang kalau ada provider-provider yang nge-block server yang nge-koneksiin peer-peernya ini jadi jadi bahkan kadang-kadang apa namanya multiplayer-nya enggak enggak kesing karena ya ini koneksinya di-block sama ISP-nya atau enggak atau permasalahan lainnya internet yang lama jadi sync-nya itu di awal agak lelet terus di akhir-akhir dia bentrok semuanya sekaligus jadi makanya multiplayer-nya enggak enggak saya dicoba disini oke terus tapi kalau ganti device itu dicoba enggak ganti device dicoba jadi kalau misalkan kalau misalkan ISP-nya dia enggak nge-block sync dia bakal di device yang baru dia bakal nge-sync data dari device yang lama secara otomatis cuman mungkin agak lambat aja karena dia banyak sekaligus karena ya oke nah sebetulnya kan ini ya ini juga apa namanya saya juga enggak tahu kalau di belakang kayak gimana yang kira-kira masalah itunya dimana sih entah karena peer-to-peer atau karena pernah dicoba cari tahu enggak enggak saya sebatas kayak saya baru sebatas nemuin masalah-masalah yang ada ini itu seperti kayak sync yang bentrok segala macem kalau pakai wifi itu pakai wifi enggak masalah wifi atau ya apa mobile data jadi kalau jadi yang sama aja di-block juga ya iya jadi yang perasaan pertama kalau misalkan dia di-block kayak saya di rumah pakai XL XL Home dia itu di-block cuman kalau misalkan responden saya dia yang pakai kayak Indihome atau Telekomsel segala macem itu itu enggak di-block jadi ada beberapa provider yang emang nge-block servernya jadi ya antara harus pakai VPN segala macem buat nge-bypass nge-bypass blocknya koneksi Pak Bayu agak halo-halo halo ya Pak mohon maaf tadi tiba-tiba enggak tahu kenapa terputus ya ya itu mungkin juga perlu di apa ya namanya ya ada enggak batasan atau mungkin kekurangan ya kekurangan yang yang ada gitu paling tidak tuh perlu di ini ya perlu di disampaikan lah supaya paling tidak orang tuh yang baca yang baca atau mungkin nanti mau melanjutkan tuh tahu gitu ya apa sih yang yang perlu dilakukan lagi karena ya jangan istilahnya nih apa sih namanya ya kadang-kadang sih kalau kita ngeliat apa paper juga banyak juga tuh paper kalau misalnya melakukan penelitian ya bagus-bagusnya aja yang dipublish gitu kan bahkan mungkin jelek-jeleknya juga ada di belakang gitu nah itu ya setidaknya sih dimaksudkan diskusi juga perlu sih seperti itu gitu ya nah terus mungkin untuk pengujian ya ini pengujian tadi kan sudah tanyakan mungkin yang jadi pertanyaan saya itu apa nih saya saya masih belum jelas jujur aja ya belum jelas pengujiannya itu apakah kalau nggak salah kan di bab tiga tuh ada pertanyaan sih kayak kayak tasnya ya apa yang perlu dilakukan nah tapi tapi ngukurnya gimana ya ngukurnya itu gitu ngukurnya jadi pakai saya ngasih survei pak habis pengguna pengguna selesai apa responden selesai melakukan test-testnya tersebut itu saya kasih survei yang jadi ini ya perceive perceive value aja dari penggunanya oh surveinya ya pak pertanyaannya dari mana itu pertanyaan surveinya pertanyaan surveinya saya saya buat berdasarkan berdasarkan ngeliat survei-survei lain ya dari mana maksudnya ada ininya nggak ada referensinya nggak ada perujukannya nggak apa asal asal pertanyaannya sebentar kayak misalnya gini ya misalnya ini kan navigability interoperability gitu ya interoperability itu apa maksudnya bisa digunakan datanya bisa dipakai pada versi di tempatannya juga bisa gitu ya nah ini ini pertanyaan itu juga nggak ada gitu pertanyaannya ada nggak di lampiran nggak ada kan belum saya masukin ya di lampiran iya pertanyaannya itu nggak ada jadi tiba-tiba keluar nilai gitu kan pasti kan bertanya-tanya terus juga kayak misalnya apa gitu skalanya berapa sampai berapa sampai berapa gitu kan itu perlu dijelaskan oh iya skalanya saya sebutin di laporan sih belum di bukan di presentasi iya itu pertanyaannya dari mana dan kalau papernya siapa tadi yang metrik tadi satu namanya itu oh siapa itu oleh paciki ini dia punya nggak contoh pertanyaannya instrumennya pertanyaan instrumennya dia cuma nyebutin dari dia pakai pertanyaan jadi pertanyaannya sebagai komposite untuk suatu atribut misalkan dia nanya beberapa fitur yang merepresasikan suatu atribut kualitas ini ya kayak misalnya untuk pertanyaan navigability gitu kan itu apa gitu pertanyaan apa aja apa soalnya kan biasanya kan kalau ya kayak PSUS ya itu kan sudah sebenarnya sudah teruji ya artinya itu satu instrumen yang memang sudah di sudah di validasi lah oleh beberapa orang gitu kan kan soalnya kan memang gitu nggak ya memang sih ya nggak apa-apa sih cuma biasanya itu bisa jadi satu unit sendiri bisa jadi satu penelitian sendiri sebetulnya untuk suatu instrumen penelitian untuk pertanyaan gitu ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira tidak perlu airnya bisa dibuang gitu nah kalau saran saya sih sebaiknya merujuk gitu yang ada gitu nah mungkin saya coba saya juga belum ngecek ya si ini nih Oreho Fajki apakah dia punya gitu list pertanyaannya jadi sebetulnya sih bagusnya ya merujuk aja gitu dari yang sudah ada mungkin tinggal anti-translate dan perlu penyusuan bahasa gitu nah satu lagi nih satu lagi sebetulnya untuk testing itu saya juga tahu dari mahasiswa saya gitu ya udah tahu lighthouse test nggak oh ya nah itu kenapa nggak coba pakai itu juga gitu saya pakai itu buat menentukan apapun PWA-nya udah valid sih Pak atau belum jadi ya itu dipakai cuman cuman itu cuman dipakai untuk menentukan ini PWA ini udah dianggap valid nggak oleh browser ini nggak soalnya kan apa ya ya mungkin selain PWA-nya kan juga kayak disini nih dia ada performance kan dia juga uji performance gitu kan sebetulnya yang terus juga yang lain-lain ya performance-nya ada terus PWA-nya juga ada gitu ya terus juga tentang accessibility dan artinya kan kalau dari sisi apa ini kamu menguji dari sisi kebergunaan ya disability dan juga dari kualitas kualitas si si software-nya sendiri gitu ya software-nya sendiri itu juga sepertinya sih perlu paling nggak ada ini yang lebih saya nggak tahu sih ya ya bukan saya bilang kalau ini subjektif ya tapi itu kan dia juga punya apa namanya punya metrik tertentu yang apa ya sudah baku juga gitu ya sudah baku gitu untuk dijadikan sebagai alat uji dan ya performance ini kan juga ini ya ini kan salah satu faktor juga itu kan juga bisa PWA-nya juga PWA-nya apa sih gitu kan dan disitu kan kita juga bisa dapat insight gitu ya insight apa namanya hal-hal apa saja yang mungkin kurang gitu kan mana aja yang terpenuhi mana yang tidak gitu ya itu itu mungkin tambahin sih nggak tahu kalau misalnya harusnya bisa gitu ya dilakukan kalau misalnya ditambahkan untuk apa namanya untuk ya memperkaya hasil ini aja sih hasil pengujiannya terus ya ya mungkin itu sih dari saya Pak Hilman saya kembali ke Pak Hilman baik terima kasih Pak Bayu masih ada 15 menit saya persilahkan Pak Rizal kalau ada sesi kedua ya kalau saya sih paling itu aja tulisannya diperjelas ya tadi kan sebenarnya udah disampaikan juga Pak Bayu asal-muasalnya dan lain-lain terus juga sehingga pembaca kan nggak semuanya ngerti teodraw itu apa gitu ya terus juga peer-to-peer mungkin juga nggak ngerti juga peer-to-peer itu maksudnya seperti apa gitu ya jadi itu juga perlu dijelaskan walaupun itu di luar apa yang dikerjakan oleh Adriel tapi kan itu ibaratnya kayak B apa fondasi dasarnya gitu yang memang digunakan nah itu perlu jelas tuh jadi perlu dijelaskan dengan lebih detail gitu ya apa yang digunakan itu aja sih mungkin dari saya tambahannya Pak Hirman baik terima kasih Pak Pak Bayu ada lagi mungkin aja ya mungkin cara kerja dasarnya lah gitu ya soalnya kan ngomongin lokal terus gimana dia dicara lokal dulu terus nanti istilahnya kalau mungkin ada koneksi atau misalnya kayak disconnect ya terus dia connect lagi gimana ya prosesnya seperti apa disinkronize gitu misalnya dan juga apa namanya peer-to-peer sih gitu kan soalnya kan orang kan mikirnya ya oke kita kalau misalnya apa namanya pakai aplikasi gitu kan mungkin ada end pointnya kemana gitu kan ke server-server kalau ini kemana gitu kan apalagi mungkin walaupun PWA mungkin bukan di browser langsung ya tapi nanti dia nyamukin kemana kan gitu pasti pertanyaan gitu NPN-nya kemana gitu ya paling enggak orang tuh ada ada bayangan gitu kan di belakangnya apa sih yang terjadi gitu ya ya sih gitu aja sih paling oke terima kasih Mbak Bayu Pak Rizal sebelum saya masukkan Adriel ke ruang tunggu saya resume sedikit ya apa yang sudah disampaikan Pak Bayu dan Pak Rizal mungkin Adriel pertama proses selection dan reasoning selectionnya perlu muncul kamu sudah mencoba react native mengkonsider web app dan lain sebagainya itu perlu muncul jadi tidak ujuk-ujuk PWA tapi ada dasarnya kemudian juga ketika kamu memilih TL draw peer-to-peer berarti kan dasarnya harus dari penelitiannya Nathaniel Doan itu konsep yang dibahas di Nathaniel dan Doan setidaknya perlu kamu ulang dalam konteks tadi mungkin Pak Bayu dan Pak Rizal sudah sampaikan pertama jadi cara kerjanya TL draw itu kayak gimana sehingga perlu ada modifikasi menjadi TL draw peer-to-peer terus cara kerja TL draw peer-to-peer kayak gimana kemudian sehingga harus kamu mengerjakan versi mobilenya begitu itu perlu perlu diulang dan perlu ada walaupun memang itu nanti kalian kamu bisa tulis di batasan itu dari luar sku terus tadi saya juga take notes mengenai pengujian saya kira valid ya atau usulan dari Pak Bayu bahwa kalau yang dilakukan pengujiannya dalam konteks perceived value dari penggunanya saja mungkin rada-rada subjektif begitu ketika kamu mengambil kesimpulan jadi mungkin ditambahkan satu lagi either dalam konteks performance peer-to-peernya walaupun ini kamu sudah sampaikan ke saya waktu itu atau dalam konteks setidaknya software begitu karena kamu mengembangkan mobile application maksudnya yang berjalan di mobile mungkin ada carilah semacam pengujian apa-apa gitu yang bisa dijadikan merujukan bahwa oke ini pengembangan aplikasinya sudah betul sesuai dengan aturan-aturannya dan kinerjanya juga menunjukkan metrik yang sesuai itu mungkin lumayan memperkuat setidaknya validitas dari kesimpulan yang kamu sampaikan oke di luar itu anyway nanti-nanti saya akan kasih rekaman ini ke kamu dan juga kamu bisa cek feedback dan komentar di sisi sidang jadi lebih detailnya bisa di cek di sana sama satu lagi mungkin tadi kan sebelumnya kan apa yang tadi Pak Rizal bilang jadi yang beda apa dengan yang sebelumnya implementasinya jadi mungkin kalau bisa digambarin gambaran besar TL draw peer-to-peer itu gimana yang yang si mobilnya apa sih yang ditambahin mana yang bagian yang sudah ada mana yang ditambahkan itu juga mungkin kalau dari saya lebih jauh lagi TL draw dari TL draw TL draw saya gimana ya cuman nanti ditulis aja kayak divitualkan gitu loh ya digambarkan jadi kelihatan walaupun bahasannya narasinya gak banyak-banyak tapi diagamanya jadi kelihatan bedanya gitu bedanya dimana sih oke saya selamat menikmati Terima kasih.